Dalam satu titik di karir seorang pegulat profesional, mereka memilih untuk mengakhiri karir bergulatnya. Kebanyakan dari mereka beralasan karena tidak bisa lagi menampilkan aksi dengan level yang sama seperti sebelumnya. Dengan kata lain, tubuh mereka tidak bisa seaktif dulu dan juga karena cedera yang dialami. Masih banyak pegulat-pegulat veteran atau legend memilih untuk tetap aktif lebih lama dan belum memutuskan untuk pensiun. Ada juga yang memilih untuk pensiun lebih awal, ada yang karena sudah tidak lagi punya passion di dunia gulat dan mencoba mengejar karir lain, dan ada juga yang terpaksa pensiun karena cedera. Faktanya, banyak pegulat hebat yang didilai terlalu cepat memutuskan pensiun dari dunia gulat. Siapa saja mereka? Kita bahas di video kali ini cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Bagi teman-teman yang tertarik mengikuti perkembangan gulat profesional dengan lebih mendalam, silahkan subscribe channel kedua saya, Gilang Gulat. Di sana kalian bisa aktif berdiskusi saat live stream, mengupdate kabar terbaru dunia gulat, dan support kreator dengan join membership. Terima kasih. Yang pertama, AJ Lee AJ Lee bisa dibilang contoh paling jelas yang bisa kita masukkan ke list ini. Dia memilih untuk mengakhiri karirnya terlalu dini. Terlebih lagi, ini adalah pilihan dia bukan karena cedera. Ketika kontrak WWE-nya sudah habis, mantan juara Divas title ini memilih untuk tidak melanjutkan kontrak ke WWE. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi menyentuh ring untuk bertanding. Hal yang sangat disayangkan, padahal AJ Lee merupakan salah satu pegulat terbaik pada zamannya. Istri dari si Empang ini adalah seorang diva yang membawa banyak personality dan karakter ke atas ring saat di WWE. AJ punya kemampuan entertainment yang mumpuni, dengan promo dan storyline yang selalu mencinta perhatian. Inilah mengapa sampai saat ini banyak fans yang ingin ia kembali ke dunia gulat. Yang kedua, Trish Stratus Kita tahu beberapa tahun belakangan, Trish Stratus juga sudah muncul kembali beberapa kali di WWE. Baik di Royal Rumble atau di Pay Per View Evolution. Ia jelas kembali sebagai part-timer yang sudah tidak lagi bisa menampilkan kemampuannya yang maksimal. Masa full-time-nya di WWE sudah berakhir sejak lama. Trish Stratus memutuskan untuk pensiun dari dunia gulat di tahun 2006. Saat itu ia lebih memilih untuk menemani ibunya yang sedang sakit parah, dan ia merasa keluarganya lebih butuh dirinya saat itu. Walaupun itu jadi keputusan yang tepat baginya saat itu, itu jelas menjadi kekecewaan besar bagi para fans yang menggemarinya. Yang mana Trish Stratus seharusnya bisa menawarkan lebih untuk industri gulat saat itu. Yang jelas, fans sudah kembali bisa menyaksikan Trish tampil walau hanya sesekali. Yang ketiga, Steve Austin Stone Cold Steve Austin mengejutkan kita semua saat ia tiba-tiba menawarkan untuk match melawan Kevin Owens di WrestleMania 38 tahun 2022. Ia kembali bergulat untuk sekali lagi di depan semua pendukungnya di Texas sejak hampir 20 tahun lamanya. Tetapi kita semua tahu kalau Steve Austin memutuskan pensiun dini karena cedera yang dialami. Padahal saat itu ia masih berusia di bawah 40 tahun. Usia yang masih prima untuk bergulat. Jericho saja di usia 50-an masih sangat aktif di AEW. Leher Austin yang membuat ia menderita saat itu. Menjadi alasan besar ia keluar dan pensiun dari bertanding gulat. Walau begitu, kita tahu sekarang lehernya sudah tidak bermasalah lagi. Itu yang jadi alasan ia memutuskan untuk match sekali lagi di usia tuanya. Yang keempat, Jason Jordan Terkadang, pensiun jadi hal yang tidak bisa dikendalikan oleh pegulat. Itulah yang dialami oleh Jason Jordan. Kemampuan bergulatnya tidak perlu diragukan lagi. Ia memiliki karisma yang cukup mempunih untuk memberi kesan ke semua orang. Sayangnya, ia tidak lagi bisa bergulat sama sekali. Cedera leher parah memaksanya untuk pensiun sebagai pegulat. Hingga saat ini, Jason Jordan masih bekerja di belakang layar WWE menempati posisi yang cukup signifikan. Sekali lagi, sangat disayangkan, ia tidak bisa mengembangkan potensinya secara penuh di WWE. Yang kelima, Lita Lita merupakan pegulat wanita yang paling inovatif pada masanya. Seperti Tristratus, ia juga contoh yang jelas pegulat yang pensiun terlalu dini. Seharusnya, ia bisa lebih lama aktif dan berkontribusi di dunia gulat di masa keemasannya. Bahkan kembalinya ia beberapa kali ke WWE cukup memberikan impak untuk divisi wanita di era modern. Sayangnya, Lita di masa lalu memutuskan untuk mencoba peruntungan di bidang lain dan juga ia pensiun karena banyak cedera yang ia alami. Untuk cerita full tentang karir Lita dan Tristratus, silahkan tonton videonya di channel ini. Yang keenam, Ted DiBiase Junior Sejak Ted DiBiase debut, WWE berharap ia punya banyak potensi ke depannya. Jelas kelihatan, sejak awal ia langsung dipasangkan dengan orden dalam Faction Legacy di cerita utama WWE. Akan tetapi, Ted DiBiase tidak bertahan lama di dunia gulat seperti sang ayah. Ia malah memutuskan untuk menjauh dari industri gulat sepenuhnya. WWE sebenarnya sudah mencoba untuk menahan Ted DiBiase Junior di WWE lebih lama lagi. Tetapi, Ted DiBiase sudah memutuskan kalau ia ingin pensiun secara penuh. Dalam sebuah interview, ia mengungkapkan bahwa ia ingin menjadi orang biasa dan memilih untuk bisa lebih banyak bersama keluarganya. Ia juga mengalami masalah mental health, kecemasan, dan depresi saat berkarir sebagai pegulat WWE. Yang ketujuh, Caitlyn Caitlyn merupakan pegulat wanita powerhouse yang membawa sesuatu yang berbeda ke dunia gulat di masa karirnya saat itu. Itulah mengapa ia cukup memberikan dampak besar ke WWE pada masanya. Akan tetapi, ia tidak bisa terlibat aktif di masa gulat wanita benar-benar diperhitungkan dan berkembang pesat karena ia memilih untuk pensiun dini di tahun 2014. Saat itu, ia ingin fokus ke pernikahannya dan bisnis pakaian fitness yang ia rintis. Setelah pensiun, ia bahkan sempat kembali ke WWE untuk meramaikan May Young Classic Turnamen di tahun 2018. Yang kedelapan, Eve Torres Eve Torres aktif bergulat di masa yang sama dengan Caitlyn. Ia pun juga memilih untuk pensiun dini dari dunia gulat. Sama seperti Caitlyn, seharusnya ia bisa lebih lama di WWE untuk lebih mengembangkan kemampuannya. Terbukti, banyak match-matchnya di WWE saat itu cukup berkualitas. Sayangnya, ia tidak bisa meraih karir yang lebih tinggi di WWE. Karena saat itu, ia merasa tuntutan pekerjaan di WWE tidak bisa ia jalani. Ia memilih untuk hidup lebih tenang dan damai bersama calon suaminya saat itu. Ia keluar dari WWE di tahun 2013. Yang kesembilan, Wade Barrett Saat ini, Wade Barrett menghibur kita semua dengan kemampuan verbalnya di kursi komentator di WWE. Akan tetapi, tidak dengan karir bergulatnya. Wade Barrett, pensiun dari gulat lebih dini daripada yang diharapkan. Di tahun 2016, ia menyatakan pensiun. Menurut laporan, alasannya karena ia lelah dengan sistem di WWE saat itu. Selain itu juga karena cedera dan push yang selalu dinilai gagal, ia lakukan. Kita bisa akui, walau Wade Barrett tidak di posisi utama saat di WWE, ia selalu berhasil menghibur fans dengan aksinya. Baik sebagai pemimpin Nexus, King Barrett, atau Bad News Barrett. Sebenarnya, Wade Barrett bisa saja bertahan lebih lama di WWE. Tetapi, ia tidak mau. Padahal sampai saat ini pun, masih banyak fans yang ingin melihat ia kembali bertanding. Yang ke sepuluh, The Rock The Rock sering mengklaim bahwa dirinya sudah pensiun sepenuhnya dari dunia gulat. Walau begitu, ia masih sesekali muncul di WWE. Baik bertanding, maupun hanya mengisi segmen. Yang jelas, The Rock sudah pensiun dari karir full timenya di WWE saat masih berusia cukup prima. Padahal saat itu, sebenarnya The Rock masih bisa memberikan banyak hal di industri gulat. Tetapi, semua itu terbayar bagi dirinya. Karena ia sukses besar di dunia acting dan sebagai selebritis Hollywood. Dan ia pun fokus dan komitmen secara penuh di sana. Itu jelas keputusan yang tepat baginya. Apakah ia akan kembali untuk one more match? Dari sepuluh penggulat yang pensiun terlalu dini tersebut, mana yang paling disayangkan? Silahkan komen di bawah. Silahkan приехa. Silahkan berusia. Silahkan lagi. Silahkan tikarlahkan berusia yang begini terkini di dan satu kali.